Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel Res1 Family Di video kita kali ini kita masih di Sumatera Barat Sekarang kita mau ke Kelog 9 Payukumbu Sepanjang perjalanan kita disubuhi pemandangan bukit barisan di kanan kiri jalan Kelog 9 adalah ruas jalan berkelog-kelog yang berjumlah 9 tikungan Yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari kota Payukumbu Sumatera Barat Menuju kota Pekanbaru Provinsi Riau Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Ulu Air, Nagari Harau, Kabupaten 50 Kota Dan merupakan bagian dari ruas jalan penghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera Jalan ini juga memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter Perbatasan dengan jurang dan diapit oleh dua perbukitan Di antaranya dua cagar alam yaitu cagar alam air putih dan cagar alam harau Terima kasih telah menonton! Panjang keseluruhan jembatan dan jalan yang dibangun adalah 2,5 km Terdiri dari 6 jembatan dengan panjang 959 meter dan jalan penghubung sepanjang 1,5 km Jembatan Layang Kelog 9 terdiri dari 6 jembatan dan memiliki ruas jalan sebesar 12,5 meter Bentang jembatan pertama memiliki panjang 20 meter Bentang kedua 230 meter dan bentang ketiga 65 meter Bentang keempat memiliki panjang 462 meter Bentang keempat ini merupakan jembatan jenis pelengkung beton dengan fondasi bobfile sedalam 20 meter Untuk menahan berat jembatan dan gaya horizontal gempa Bentang jembatan kelima 31 meter dan bentang keenam 156 meter Pembangunan jembatan kelog 9 mulai dilakukan pada tahun 2003 Pengerjaannya ditangani dalam 2 tahapan pembangunan dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kelog 9 ini dijadikan salah satu ikon di Sumata Barat Dan destinasi wisata bagi para wisatawan maupun penduduk lokal Hanya sangat disayangkan di pinggir jembatan banyak pendagang memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan Sehingga membuat lalu lintas terganggu karena jalan menjadi sempit Di samping juga digunakan untuk lahan parkir bagi pengunjung Dari posisi ini jika teman-teman melihat ke bawah tampak jurang terjal dipenuhi pohon-pohon dan air sungai kecil mengalir indah Sedangkan pada pemandangan bagian atasnya tampak sejumlah tebing dan panorama alam yang mengagumkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!